Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari KPK Dari 3 buah bilangan 4, 8, dan 12 Kita langsung saja salah satu caranya kita dapat menggunakan ponfaktor Kita akan mencari ponfaktor dari ketiga bilangan tersebut Ponfaktor dari 4, kita harus membagi 4 menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya 4 dapat dibagi 2 tidak? 4 dapat kita bagi 2 Karena 4 merupakan bilangan kenapa 4 dibagi 2 hasilnya 2 Ya kan? 4 merupakan bilangan genap sehingga pasti dapat dibagi 2 4 dibagi 2 hasilnya 2 2 merupakan bilangan prima Apabila sudah menghasilkan bilangan prima maka ponfaktor dianggap sudah selesai 8 8 bilangan genap sehingga dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 4 4 dapat kita bagi 2 lagi hasilnya 2 2 bilangan prima sehingga kita lanjutkan ke bilangan selanjutnya 12 12 dapat kita bagi 2 hasilnya 6 6 masih bilangan genap sehingga dapat kita bagi 2 lagi hasilnya 3 3 merupakan salah satu bilangan prima sehingga ponfaktor dari 12 kita anggap selesai Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya menuliskan faktorisasi primanya Faktorisasi primanya dari 4 2 2 pangkat 2 Kemudian 8 2 2 nya ada berapa? 1 2 3 3 2 pangkat 3 12 2 2 pangkat 2 Dikali 3 Lalu bagaimana cara mencari KPK nya? Untuk mencari KPK kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi prima Apabila ada yang sama namun berbeda pangkatnya kita menggunakan yang paling besar Disini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8 Sehingga 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 lebih besar yang mana? 2 pangkat 3 kita menggunakan 2 pangkat 3 dikali 3 2 pangkat 3 sama dengan 8 8 dikali 3 berapa? 8 dikali 3 24 Sehingga kita telah menemukan KPK dari 4, 8, dan 12 yaitu 24 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa Apabila belum paham, silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh